Hai jadi sekarang kita udah punya pancing 123456 tapi yang bagus matanya yang besar yang cocok buat malam ini cuman ada tiga ya Bang ya yang duanya tuh editing tiga lainnya karena terpaksa kita pakai yang kecil dan diakalinya dengan cara seperti ini guys di double-double kita bakal pakai umpan udang kita nanti bakal tangguk-tangguk sembarangan di daerah sini biasanya ada aja udang di sini buat dijadikan umpan dan guys kita di sungai jatuh pasang pancing malam ini di panting pertama kita ini airnya yang asin didalam tadi nyong kondisi air lagi surut di jam sembilanan kita pasang kita belum pernah eh kita belum lihat tukat ini kondisi airnya di bagian dalam asin semoga dapat Hai pancing pertama udah kita pasang dan kita lanjut ke pancing kedua total pancing kita ada enam enggak tahu turun semua apa enggak kita pakai umpan udang jaraknya enggak tahu jauh-jauh nah selamat menikmati kita pasang pancing kita yang ketiga iya pasang pukat nanti kalau kita pergi ini pancing kita yang kelima kita tinggal disini dan kita pasang di depan sana ada anggota abang hipan nanti kita bakal pasang pancing yang terakhir setelah ini, ini udah yang kelima dan kita bakal pasang pancing yang terakhir yang ke enam ini pancing kita yang ke enam guys gak tau kita bakal pasang dimana kita masuk dari lokasi pancing ke enam yang terakhir di malam ini setelah ini nanti kita tunggu air pasang setelah sebentar kita bakal ngopi-ngopi dulu sebelum angkat pukat guys kita bakal lihat disini cari lokasi buat pasang pancing yang ke enam spot pancing disini kurang bagus guys kita pindah sebagian beberapa pancing kita karena umpan kita masih utuh ternyata dan kita coba cari tempat yang lain lagi dan guys kita pasang pancing yang kesekian ternyata Terima kasih. 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 Ini pancing yang ketiga kita pindah. Jarak pancing yang kedua sama yang ketiga ini sekitaran 5 meter. Apakah penyingat? Udah penyingat lagi guys. Si abang punya telapak tangan itu tebal banget guys. Jadi biar disengat penyingat juga gak apa-apa. Jadi dia bebas nepok-nepok penyingat. Kebal. Kita udah di tempat pekat kita yang pertama kita coba cek peruntungan kita. itu tang untuk patahin. Itu tang untuk patahin panting ikan. Sekarang udah pukul 10 lewat. Cuaca masih lumayan cerah. Mudah-mudahan gak ada hujan. Kita cek peruntungan. Kita cek peruntungan. Kita cek peruntungan pertama kita guys. Kita cek peruntungan pertama kita. Oke. woooow ikan apa itu Kak? Kakap 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 pertama kita mantap tadi pancing kita belum dapat dan ternyata kita dapat tukat ikan kakap kakak tembaring maaf ya guys kalau kadang aku ada salah ngomong jenis ikan karena memang belum terlalu hafal mudahan nanti ke depannya bisa hafal jenis-jenis ikan karena kalau mereka segar kadang mirip-mirip ini kayak tembaring kepalanya agak rusak karena rilid banget sama pukatnya woooow kayaknya kayaknya suka woooow ini ikan kakap nih kalian pasti tahu kalau yang suka mancing atau ibu-ibu di rumah yang suka ngolah ikan kakap itu dia punya leher itu tajam banget iya kan ada tulang tajam di bagian situ sering banget luka jadi ekstra hati-hati kalau udah kakapnya naik pernah bersihin kakap seharganya pernah bersihin kakap beberapa kali itu nyaris luka cuman belum pernah parah yang dulu yang sempat kecucuk jarinya tuh sama duri ikan itu yang parah itu ikan kerapu kalau nggak salah ikan kerapu itu pernah nancep ke jarinya seharganya tuh yang paling parah tuh ikan kerapu dia punya duri wah ginsangnya yang ini sirip apa sisiknya sampai lepas-lepas semua wah resiko kalau memang pukat guys ternyata ikannya bisa ini bisa rusak wah kendalanya ternyata kalau pukat tuh disini beda beda kalau sama pancing atau rawai paling rusaknya di mulut doang kalau ini ternyata rusaknya sampai ke badan-badan wah 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 itu udah pasti robek kayaknya ya wah harus ekstra hati-hati banget ternyata ini pengalaman ini pengalaman seharganya pertama bukan terus dapat ikan coba ini wow kerapu eh kakak pertama kita guys kita coba cari lagi angkat lagi bang ah udah sampai udah mau penghabisan ini ini ada sampah ini pendek pukatnya udah sampai bang wow udah sampai dan kita dapat satu gagap kita tinggal lagi nanti kita sembun cek lagi atau kapan kita cek lagi bang pasang oh pasang nanti kita cek lagi serius 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 kita dapat satu gagap di pukat pertama dan kita udah gak sabar buat ngecek di pukat yang kedua oke guys kita menuju ke pukat yang kedua kita tinggalin lagi pukat yang pertama nanti dekat-dekat pasang gak tau jam berapa nanti siapa ngajarin tau kita baru liat lagi ngepi dulu kita udah sampai di pukat yang kedua wuhuu kita sudah gak sabar mau ngecek ini tadi yang ada goyang-goyangnya pas kita tinggalin eh ya kan bang kan oh enggak yang pertama ya oh yang ternyata ini tadi yang bikin goyang-goyang kayaknya oh iya 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 lupa lupa oke guys kita udah gak sabar lihat pukat yang kedua